biar tahu aja semuanya makanya saya bawa geluyuran semuanya teman-teman biar tahu ya benar-benar ya kita mulai lagi mat ini karena malam minggu biar siapapun yang menonton video ini semuanya yang menonton video ini akan saya bawa keluyuran lagi di malam hari ini mat kan sekarang malam minggu biasanya rame mat di titik-titik keramaiannya itu ada di Jalan Tunjungan ada di Taman Bungkul ada juga di tempat-tempat lain seperti di apa namanya seperti di bambu runcing itu rame biasanya mat seperti apa ramenya pokoknya semua jangan beranjak dari dari video ini ya tetap saja tonton akan saya bawa keluyuran semua ke tempat pasar tunjungan namanya mat yang membuat saya tertarik untuk dijadikan konten uh ini agak rame juga nih mat padat juga ini saya sudah nyampe di Lampus Topan seperti biasanya saja sebut saya di Lampus Topan utaranya rumah sakit dokter Sutomo belok kanan seperti biasa sudah beberapa kali saya ulas jalan ini ini sudah di area sekitar Kabar Selamuf macet ini amat macet-macet-macet sampai sini nih ternyata begini mahat kalau malam minggu Oh ini orang-orang pada banyak yang mau nyangkruk yang mau ngangkring Oh begini ternyata di jalan ini kalau malam ya biar tahu aja ini mau kemana semua orang-orang ini macet-macet-macet padahal Lampus Topan udah nyala biru tuh udah nyala hijau bahasa-bahasa kebiasaan di Madura ke bawah mat hijau dan biru tuh sama mat kalau orang Madura biru sebuah nggak ada hijau Oh 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 di sini aja udah kayak gini mat ya Pantesan agak Hai agak apa cukup padat merayap juga karena jam-jam jam-jam segini ini keluar-keluar termasuknya orang-orang yang sudah mengunjungi Delta Plaza bentar lagi seperti biasa kita melewati Delta Plaza ya cuman bedanya ini malam yang sudah saya ulaskan siang ini berlanjut ini sampai sekitar jam 10 sampai jam setengah 11 jam sepuluan waktunya semua karyawan di Delta Plaza itu pulang dan itu juga ada pengaruhnya wuhu mudah-mudahan saya bisa menyempatkan waktu untuk memproduksi video ini sampai ke taman bungkul ya mudah-mudahan tapi kalo misalnya nggak kesempaian seharap teman-teman bisa memaklumi dah yuk mulai lagi rame Mat agak beda ya suaranya Mat karena ini kacanya saya buka kalau gak dibuka terasa pengap rasanya ini kepala oh ada mbak-mbak lagi nungguin apa tuh seperti biasa ya yang baru masuk dukung terus channel ini agar lebih mudah saya kembangkan caranya seperti biasa like subscribe-nya nyalakan ekon lonceng juga agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari channel ini apabila bermanfaat berguna apalagi menghibur bantu untuk menyebarkan video-video video-video yang ada di channel ini ke media-media sosial lainnya ini masih di jalan pemuda kita Mat di jalan pemuda air manciur Mat seperti biasa disini belok kiri lalu ambil posisi sebelah kanan nah disini ini tempatnya muda-mudi nongkrong biasanya di kawasan pembu rucing ini itu sebelah sana tuh tempatnya disini Mat kawasannya kita lewat sebelah sana aja sebetulnya lewat-lewat sini juga lebih cepat lebih efisien secara waktu kenapa saya pilih arah yang ini pengen tahu aja dan teman-teman semua tahu juga seperti apa kalau malam mingguan di Surabaya pas di jantung kotanya ya kira-kira seperti ini ini jam menunjukkan jam 8 lewat 30 menit PM ya jam 8 lewat 30 menit PM atau jam 20 lewat 30 menit senyak ke kanan disini Mat muter balik disini tak muter balik disini mutai balik disini mutai balik ini agak masih kurang malam minimal sebetulnya lebih malam lebih seru di kawasan ini ini depan ini pasti padat nih karena keluar masuknya para pengunjung tunjungan plaza terus apa seller-sellernya juga bentar lagi ini persiapan untuk tutup atau closing kita ambil posisi sebelah kiri apa kanan ya sebelah kiri aja deh yang kanan kan sudah tahu kemana aja tembusannya yang sebelah kanan ini bisa mutong-mutong Mat mau depan jalan apa depan kantor gubernur bisa disini tanpa muter-muter lagi kemudian maju lagi dikit ada banyak alternatif lah kalau di sisi sebelah kanan tapi kalau sisi sebelah kiri ini gak ada Mat misalnya kalau kita mau ke kaliasin pompa baru bisa lewat sini tapi kalau teman-teman mau ke kaliasin pompa ambil jalurnya sebelah kanan ini yang gak bisa harus muter ulang harus muter balik ini pas depan pintu masuk TP berapa sini nih ya ini TP ada beberapa Mat ada TP 1-6 kalau gak sana kita dulu ini ada ada ambulan Mat biar maju dulu PMI dah ini pintu masuk TP 1 dan TP 2 kita lanjut keembung malang lagi di video sebelumnya sudah saya ulas disini tapi siang ya kenapa saya berulang-ulang membuat konten disini biar teman-teman tahu suasana nuansanya antara pagi siang dan sore malam biar tahu untuk teman-teman yang mau yang mau kesini kira-kira apa sih yang perlu diantisipasi jalan mana sih itu tujuan saya gak ada lagi macet nih mat macet nih mat ada banyak petugas juga ini pintu masuk macam-macam sini ini TP juga masih mat sampai 6 pokoknya TP ini banyak petugas oh kayak gini padat nyamat malam minggu ini mudah-mudahan mudah-mudahan gak terjadi apa-apa saya perhatikan kanan-kiri jalan ini banyak petugas banyak polisi pengap palaku pengap mat palaku pengap tutup tutup kaca helmnya helm full face juga sementara kalau dibuka kamera ini ada agak sedikit terganggu begini aja deh yang penting hasil dari video ini bagus ya oh macet sudah sedikit longgar mudah-mudahan tambah tambah longgar kanan ya lepus top depan ini kanan lurus itu bisa ke Patamon bisa ke Demak Pasar Turi bisa itu kalau lurus mat kanan lagi kanan ini belokan ini jalan terus bro jangan berhenti waduh waduh tuh di blok di blok di blok di blok untuk motor masih bisa sini untuk motor masih bisa ini di blok disini kenapa soalnya di jalan tunjungan itu memang benar-benar rame mat sama dengan di taman bungkul kalau pas hari minggu pagi pasti jalan yang ke arah sana dari utara yang sering saya ketahui yang sering saya lihat itu pasti di blok ada pemblokiran jalan disini mesti di blok juga disini rame disini mat disini muda-mudi banyak banget disini banyak konten kreator juga disini mat oh lihat tuh kalau masuk parkirnya dimana oh tuh tomat tuh lihat with me rame disini tambah malam tambah rame mat ini muda-mudi ini coba lihat sebelah kiri ini itu ada yang vlog juga rame biar tau aja semuanya makanya saya bawa geluyuran semuanya teman-teman biar tau ya ini ternyata apat-apat mengantisipasi disini semua ngepamnya disini semua tuh ada yang baru datang juga oh ada yang nyebrang tuh walham disini mat ini jam 8.42 pm ya malam nah kita lanjut ke taman bungkul ini mudah-mudahan di depan gak ada pemblokiran mat waktu saya bikin konten siang siang-siangnya disini seperti ada semacam persiapan kegiatan oh udah selesai kayaknya usai sembil benerin ini menerin tali helm seperti biasa penyakit lupa saya sedang kumat ini depan gubernur rame kan ini di air macur ini biasanya kalau kita dari arah sini kan belok kiri sekarang saya mau belok kanan karena saya ngontennya ini mau berlanjut ke taman bungkul seperti apa serunya apa di taman bungkul pantengin terus pokoknya video ini sampai habis jangan di skip skip ipn gak ketinggalan baterainya cuma bawa satu saya mudah-mudahan cukup sampai ke taman bungkul aja meskipun arah sebaliknya tidak kesembaian untuk merekam videonya tapi arah untuk menuju ke taman bungkul bisa sempurna saya rekam videonya ya ini di kawasan keputaran kalau malam seperti ini yang kekiri kepasar keputaran kita lurus aja terus mudah-mudahan gak ada pemblokiran jalan disini biasanya yang di blok itu minggu pagi soalnya kalau minggu pagi ada semacam car free day ya sebut saja car free day hemat kalau terjadi penutupan disini biasanya atau di lampu stop depan itu yang mengarah ke jalan di ponogoro kemudian semua kendaraan dialihkan ke arah kanan ke arah indragiri bisa juga lewat indragiri bisa juga lewat jalan kartini lebih lengang disini lebih lancar daripada di kawasan yang di jalan tunjungan tadi kalau di jalan tunjungan tadi benar-benar rame kan mat ya yuk lanjut lagi oh seperti ini mat Surabaya kalau malam hari ya gak tau kalau malam-malam biasanya ini pas malam minggu untuk jalur jalan utamanya ini relatif lebih longgar daripada kawasan-kawasan keramaian seperti di kawasan jalan tunjungan, gak tau pas kita sampai di Taman Bungkul itu rame juga atau gimana tunggu aja sampai kita tiba di lokasi nanti ini ini apa ini oh bukan ini bisa juga lewat sini kayaknya Taman Bungkul depan ini udah mat nah ini Taman Bungkul mat rame juga mat oh oh padat oh benar berarti ya Taman Bungkul Taman Bungkul Taman Bungkul Taman Bungkul meantime penghibit